Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Bagi sebagian orang memiliki hewan peliharaan sangatlah mengasyikan Kucing, kelinci, atau burung adalah hewan-hewan yang lumrah menjadi pilihan peliharaan Namun di dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW Memaparkan suatu cerita sekaligus menjadi pengingat bagi umatnya yang suka memelihara binatang Cerita tersebut adalah tentang kisah seorang wanita yang diazab sebab menganiaya kucing peliharaannya Kisah wanita ini direwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a sebagai berikut Yang artinya Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing Ia mengurung kucingnya sampai mati Lalu ia masuk neraka karenanya Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya Bahkan ia mengurungnya Ia tidak meninggalkan makanannya untuknya Sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi Hadis Riwayat Muslim Kisah tersebut juga direwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah r.a Yang artinya Dari Rasulullah SAW beliau bersabda Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing Ia memeliharanya namun tidak memberikan makan Karena ia tidak mengirimkan makan Maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi sampai ia mati karena kurus atau kelaparan Hadis Riwayat Muslim Di dalam syarah soheh Muslim Imam Nawawi memaparkan keterangan lain bahwa ketika Isra Mi'raj Nabi SAW Diperlihatkan gambaran siksaan neraka Dan diantaranya adalah siksaan yang diberikan kepada seorang wanita dari kaum Bani Israel Akibat perbuatannya yang mengurung kucingnya dan tidak memberikannya makanan hingga kucing itu mati Pada masa dahulu hidup seorang wanita dengan seekor kucing Hingga suatu ketika Sang wanita tersebut mengurung kucingnya yang dimilikinya Namun ketika kucing berada di dalam kurungan Ia justru menyiksa kucing itu dengan tidak memberinya makan dan minum Kucing wanita itu diikat dan dikurung siang malam Tanpa diberi makan dan minum membuatnya tersiksa akibatnya lapar dan haus Hingga sang kucing terus menerus berteriak Dengan suara yang memelas meminta bantuan dan pertolongan Dengan suara mengeong khas kucing Yang tentu saja para penyayang kucing akan paham bahwa kucing tersebut sedang tersiksa Walaupun mendengar suara kucing yang menjerit akibat kelaparan dan tersiksa Wanita yang mengurungnya tidak berusaha membantu dan terketuk hatinya Untuk membebaskan atau memberi makan kucing tersebut Ia abai dengan keadaan kucing yang sudah dibuatnya sengsara dan lemah tak berdaya Lama-kelamaan suara kucing tersebut melemah dan kemudian tidak bersuara Sang kucing ternyata telah mati akibat disiksa oleh perempuan yang mengurungnya Setelah kucing tersebut mati ia kemudian mengadu kepada Allah Tentang kelakuan sosok manusia yang telah menzolimi sesama makhluk ciptaan Allah Yaitu perempuan yang telah menyiksanya hingga mati Akibat perbuatannya wanita tersebut kemudian mendapat balasan dari Allah SWT Ketika meninggal ia ditempatkan di neraka Bahkan Rasulullah SAW melihat kucing memburu wanita tersebut Dan menahannya agar tetap di neraka dengan bekas-bekas cakaran kucing di wajah dan tubuhnya Hal ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat gerhana Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Soheh Muslim Kitabul Khusub Pada bab apa yang diperlihatkan kepada Rasul dalam sholat khusub Bahwasannya Rasulullah SAW telah melihat wanita yang mengikat kucing itu berada di neraka Manakala beliau diperlihatkan surga dan neraka saat sholat gerhana Kisah seorang perempuan yang masuk neraka akibat menyiksa kucing tersebut Menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang menyiksa binatang dan menyakitinya Baik itu dengan memukul maupun membunuhnya Padahal pada dasarnya adalah boleh menahan binatang seperti kucing, burung, dan sebagainya Namun harus dirawat dengan baik, diberi makan, dan minum Jika tidak mampu atau tidak mau, maka hendaknya melepaskannya dan membiarkannya pergi ke bumi Allah SWT Yang sangat luas untuk mencari rizkinya sendiri Ia pasti akan mendapatkan makanan yang bisa menjaga hidupnya Lebih-lebih Allah telah menyediakan rizki bagi kucing dari sisa-sisa makanan orang Begitu pula serangga-serangga yang ditangkapnya Di akhirat kelak, manusia juga akan diajab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia Sebagaimana yang terjadi pada wanita dalam kisah tadi Ia diazab dengan dimasukkan ke neraka dalam keadaan dikejar-kejar kucing dan dicakarinya Karena dalam hidupnya ia menyiksa kucing hingga mati Rasulullah SAW sendiri telah menyampaikan kepada kita Bahwa kita bisa meraih pahala dalam hidup salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada binatang Oleh karena itu, Islam melarang menyiksa binatang Karena di dunia ini manusia tidaklah hidup sendirian Ada banyak makhluk ciptaan Allah yang sama-sama mencari rizki dan kehidupan di bawah kolong langit Sehingga sudah seharusnya seorang Muslim hendaknya tidak menindas ciptaan Allah yang lainnya Salah satunya adalah binatang seperti kucing Karena sebagai makhluk yang bernyawa Tentu binatang memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar Sehingga ia juga membutuhkan kasih sayang dari makhluk lainnya Salah satunya adalah manusia Cerita Nabi Muhammad SAW tentang kisah wanita yang menganiaya kucing Mengingatkan umatnya baik laki-laki maupun wanita agar berhati-hati ketika memiliki peliharaan Meskipun Nabi SAW menceritakan spesifiknya adalah kucing Namun ini juga berlaku untuk semua jenis binatang peliharaan Jangan sampai kita menyiksanya dengan tidak memberinya makan secara rutin Sehingga ia mati kelaparan Jangan sampai kita termasuk bagian dari wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucingnya Sahabat yang beriman Islam adalah agama yang sangat menjungjung tinggi kasih sayang Tidak hanya kepada sesama manusia saja Tetapi juga kepada seekor binatang sekalipun Menganiaya binatang saja hukumnya berat Apalagi menganiaya sesama manusia Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Kucing sejatinya adalah makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang juga merasakan kematian Ketika seekor kucing tersebut menemui ajalnya Apakah kucing juga masuk surga berdasarkan pandangan Islam? Keputusan surga dan neraka di akhirat kelak didasarkan pada amal perbuatan selama di dunia Tentu hal inilah yang membedakan kucing dengan manusia saat hari penghisaban kelak Apakah kucing masuk surga? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang direwayatkan dari Abu Hurairah RA Yang artinya Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk Semua binatang melata, burung, dan manusia Allah berkata kepada binatang dan burung Jadilah kalian tanah Saat itulah orang kafir berkata Andai saja aku menjadi tanah Quran Surat Andaba Ayat 40 Hadis Riwayat Ibn Jarir Ulama Fiki Syekh Muhammad bin Salik Al-Usmani menjelaskan Hadis tadi menunjukkan perbedaan antara hewan termasuk kucing dengan manusia Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung Dan mendapatkan balasan Artinya Kucing tidak masuk surga seperti manusia yang beriman Namun hal itu tidak lantas membatasi pertemuan antara pemilik dan hewan peliharaannya di surga kelak Atas izin Allah SWT Orang-orang yang masuk surga dijanjikan banyak kenikmatan termasuk permintaan Untuk dipertemukan kembali dengan kucing kesayangannya Hal ini didasarkan dari salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW Saat itu ada seorang Arab Baduy yang mencintai Unta Ia pun bertanya pada Rasulullah Apakah ada Unta di surga kelak? Berikut jawaban Rasulullah Wahai Arab Baduy Sekiranya Allah SWT memasukkan kamu ke dalam surga insya Allah Maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melejatkan pemandangan matamu Lebih lanjut Syekh Muhammad menjelaskan Seluruh hewan di dunia ini tetap akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang masyar bersama manusia Tujuan para hewan dikumpulkan itu nantinya untuk dikenakan kisos pada mereka Kisos bagi hewan di akhirat ini bermakna keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk Khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia Kata Syekh Muhammad yang diterjemahkan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam buku Esklovedia Kiamat Rasulullah SAW bersabda Kisos akan diberlakukan diantara semua makhluk Bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak Dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya Hadis Riwayat Ahmad Setelahnya bila tuntutan kisos sudah habis diantara hewan di dunia Allah SWT mengubah hewan-hewan tersebut menjadi tanah Artinya bukan surga atau neraka yang menjadi akhir dari nasib hewan termasuk kucing di akhirat kelak Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah 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 Subhanallah